datang jangan sepuluh, gak ada orang hajar sehingga sepuluh gak gampang kita masuk surga gak gampang, kalau surga bisa dibeli sama haji gak ada yang ngajar orang gak ada yang ngajar, kalau surga bisa dibeli sama haji gak ada yang ngajar, kalau surga bisa dibeli sama hewan korban gak ada yang belajar ada yang belajar, masuki juga bisa pergi haji jual sengklat eh mursali mana mursali ya, mursali gak ada mursali ada gak, mana dia mursali oh mursali 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 kambing yaaah, enjok urusanin mayan, satu palak 5 ribu mayan, itu motong doang 5 ribu, kulit bakal diye palak bakal diye, kecuali jempol kaki kagak ya mursali picinya masih bopak aja apa itu dibuka dong air ya, plasik-plasik nyatin ya, biar kambing Tuhan kasih tahun depan lagunya banyak kan dan yang ambil berkat ya, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini papan bakal main gapli bakal guru Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para jamah, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, keterlambatan tidak disengaja keterlambatan tidak disengaja, keterlambatan tidak disengaja jadi, di balik keterlambatan pun punya hikmah ilahi ya untuk bisa kita buktikan orang-orang yang betul sebagaimana anda katakan dengan kenyataan yang dapat anda lihat masing-masingnya ya jangan kagak ngomong sudah ya aneh kalau dia ngomong tak 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 nah mudahan nih yang tersisa nih daripada larun-larun musholat itu ya, gue baru datang katakan larun gue bilang, abil lo, jangan hadir ada yang ngomong di mobil habib abad di bawah 20 ya 15 tahun yang lalu dengan habib sekarang lain habib sekarang datangnya telat tapi gajinya gede gede banget kita belum nampaknya disini lagi malam ini kurang nih entah kan teman jam 10 kurang seberapa berhenti jam 12 lewat 5 ini sanggup gak kalau anda suruh berhenti jam 12 lewat 5 sanggup gak ini yang sanggup 6 orang yang gak sanggup banyak banget ngambil berkah ya bismillah rahman Allah kalau kita kalau kita mau kalau kita mau hitung-hitung diri kita nih mau dihitung-hitung dari pagi sampai sekarang ibadah inti yang paling mulia hanya sekarang ibadah inti yang paling mulia hanya sekarang kapan tuh? sejak tadi abis isyak nungguin aneh minimal jam setengah 8 lihat sampai sekarang kalau mau dihitung ibadah inti dari pagi sampai malam ini jam 10 kurang seberapa kalau mau dihitung-hitung muliaan inti sekarang nih nungguin aneh dari setengah 8 sampai jam 10 kurang seberapa belum mulain ngajar tuh nungguin doang dibanding dengan inti sembahyang idul adha tadi kalah ketinggalan pahalanya dibanding yang sekarang kalau kita mau tahu ya kalau kita mau tahu kenapa begitu? kok dihitung pahala tadi sunat ini wajib kalah gak? udah kalah belum tentu tadi yang sunat sah yang dia punya kerjaan belum tentu yang tadi kerjaan sunat sah yang dia punya kerjaan adekalanya dia memandang kiri dan kanan gak enak kalau gak sembahyang idul adha tapi kalau pengajar mudah begini gak bisa inti bilang kagak enak mengapa? inti nunggu sih dari setengah 8 kecuali aneh udah datang jam 8 inti lagi nongkrong mau kabur gak enak sama tetangga sebelah gak enak sama warga seputar ngusola inti bisa kabur tapi karena gak enak inti diam terpaksa nungguin aneh sudah datang tapi sekarang aneh belum datang baru sampai jam 10 kurang seberapa inti masih betah nunggu inti sudah kebangetan kalau aneh aja modal-modal inti gak mau nungguin guru gini hari baru datang apa urusan loh kan begitu tapi karena kita kayak pengen niat biar terlambat musti sampai ya bismillahirrahmanirrahim niat yang baik ketemu dengan orang-orang yang Allah telah tenamkan niatnya baik itu mulia dan anak mohon maaf mohon tidak pernah membiarkan jamaah yang sudah anda kenal dalam keadaan sesuatu yang gak baik dilihat gak bisa paham gak omoran aneh aneh gak pernah membiarkan keadaan inti dalam keadaan susah sedih amannya gak ada ibarat keuntungan keuntungan yang Allah telah berikan melalui majelis ilmu yang anda buat gak semudah ini terdapat oke keuntungan yang majelis ilmu kita buat nih sung sang sumber sebulan sekali dia dimana keuntungan ganda mutlak yang terdapat insyaallah gak semudah ini harapkan mesti ada juga sifat pengorbanan lebih dahulu sebelum ini terdapat keuntungan loh ada punya cara begitu artinya ilmu Allah ta'ala keberkahan yang Allah telah berikan dari majelis ilmu gak mudah ini raih begitu saja tanpa adanya pengorbanan yang sifatnya nunggu kelamaan ngantuk dipaksakan kesibukan yang tertinggalkan sementara guru datangnya terlambat udah keterlaluan terlambatnya deh keterlaluan itu pengorbanan-pengorbanan awal dari keberkahan untuk intiproleh di masa data gak gampang deh gak gampang gak ada cipinang muara cipinang kebombem cipinang besar cipinang melayu cipinang cepedak ngaji mulain gini hari gak ada ini biar orang begitu dibetulan tahu cipinang dan seputarnya tapi gak tahu gang tahu cipinang tapi gak tuh gak tahu gang emang main digang terus ngambil berkah sedikit daripada ilmu yang bernama kitab Syarah Sulamil Munajat Karangan Al-Alim Al-Aamil Al-Fadil Al-Fu Ta'liful Apa ini? Ta'liful Al-Alim Al-Fadil Al-Syeikh Muhammad Nawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani Wah Kalau yang terima tahu siapa Syedih Syekh Al-Imam Muhammad Nawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani Beliau adalah Zuriah Rasulullah Ketunggulan Bang Syahabib ya Kalau tidak salah Dia dari Maulana Hasanuddin Kalau tidak salah Beliau dari Maulana Hasanuddin Imam Nawi Bantan itu Imam Nawi Bantan Jarang manusia yang dapat keberkahan Dari ilmu Imam Nawi Bantan Anda boleh baca karangannya Tapi belum tentu dapat keberkahan Boleh baca karangannya Sebab karangannya ilmu Tidak setiap ilmu membawa keberkahan Tidak setiap ilmu membawa keberkahan Yang paling mahal keberkahan Yang paling mahal keberkahan Ilmu hilang keberkahannya Kalau sudah disampaikan Tanpa punya tujuan-tujuan mulia Dari sudut pandang agama Ilmu hilang keberkahannya Kalau tidak punya niat Atau tujuan-tujuan mulia Dari ilmu yang disampaikan Dalam urusan agama Jadi ilmu lain dengan keberkahan Tapi keberkahan Dasarnya ilmu Bismillahirrahmanirrahim Kita baca dulu ya Nanti dengerin aja ya Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Bahasa bebasnya Arti bebasnya Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Segala puji bagi Allah Atas sesuatu yang dibukakannya Daripada bentuk ilham-ilham Allah Ta'ala Segala puji bagi Allah Atas sesuatu yang Dibukakan Dibukakan Daripada ilhamnya Atau Atas sesuatu yang Dia buka Daripada ilhamnya Insya Allah deh Bismillahirrahmanirrahim Bulat depan deh Aneh apa ya Aneh jelaskan ilham Kalau tidak salah Ilham terbagi kepada Empat bagian Ilham terbagi kepada Empat bagian Hanya Aneh kasih tahu sedikit Bismillahirrahmanirrahim Bukan Aneh kasih tahu Aneh tahu dari wali-wali besar Karangannya Mudah-mudah Orang biharap tidak salah Sesuatu yang Datang Dalam keadaan Tidak letih Tidak capek Tanpa unsur Keterpaksaan Dalam bentuk bacaan Dan sesuatunya Disebut Ilham minal malaktur Ilham yang datang dari malaikat Sesuatu keadaan Yang Tanpa upaya Tanpa urusan Tanpa kekuatan Tanpa tenaga Tanpa Pemaksaan diri Datang dengan sendirinya Dalam bentuk sesuatu Yang dipandang oleh Secara agama Suatu kebenaran Ajaran Allah Ta'ala Itu namanya Ilham yang datang dari malaikat Sebagai contoh Aneh gak Ajar Aneh gak Ajar Dalam menjelaskan Sesuatu dari kitab yang ada Berarti kitab Begitu doang Itu kitab Ibarat Orang ngajar Begitu-gitu Itu kalimat Nyatanya pada saat terjadi Penjelasan Di luar dari kitab Yang A Ada Begitu 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 Yang Inti pun gak menyadari bahwa itu adalah ilham yang berjalan Yang inti gak menyadari bahwa itu ilham yang berjalan Anah pun yang sebagai guru yang menyampaikan ilmu tadi Di luar kesadaran akal pikiran Anda Dan memang tanpa upaya Mengingat kalimat yang ada hanya Tiga Sentis Tapi penjabaran ini diberikan lu Luas Dalam penjabaran tadi Terdapat rahasia Rahasia Di balik kalimat-kalimat yang Anda jelaskan Yang itu bukan ilmu Anda Yang itu bukan ilmu Ilmu Anda Tentunya keluar Inti sih menyangka bahwa itu ilmu Anda Inti menyangka bahwa itu ilmu Anda Sebab Anda yang merangin Sementara Anda yang punya jadi Gak tahu menahu bahwa itu keluar Dengan sepontan Tanpa adanya upaya dari Anda Untuk sebelumnya Anda dulu tahu Sebelumnya Anda gak tahu Merangin Anda gak tahu Tahunya ya Begitu Ayo deh Waktu menjelaskan ilmu tadi Keluar Bayang-bayang Gambar-gambar Begitu dan begitu Itulah ilham dari malaikat Jadi Ilham itu datangnya dalam keadaan Yang tanpa letih Tanpa sesuatu Tanpa upaya Tanpa tenaga Untuk memasakkan diri Biar dapat ilham Gak ada Itu ilham datang Begitu keadaannya Nanti insya Allah bulan depan Anda coba Mencari kitab Yang pernah Anda lihat Anda pindahkan Untuk bisa Anda jelaskan Ilham itu terbagi Kalau tidak salah Kepada empat bagian Adapun Sesuatu yang datang Dengan upaya Dengan tenaga Dengan baca-bacaan Dengan sesuatunya Terdapat bisikan dan sesuatunya Itu bukan namanya ilham Itu bukan namanya ilham Kalau kita kan terkadang suka baca-bacaan Pengen hasil order Baca-bacaan Bang Bang Akhir tuh order menintir Ini menintir Dan begitu Oh Seakan-akan Aci bergerak Lu pindah dari sini Pindah kemana Masa pindah ke curug Lagi baca-bacaan kita Keluar tuh Ilham Secara tidak langsung Lu pindah dari sini Kalau order lu Mau hasil Jadi sikit Ke curug Waduh Ke curug kan ke bono Nah itu bukan ilham Itu bukan ilham Itu dari syaitan Kalau ilham Kaga Lihat Ibalat orang Kerja-kerja biasa Lihat misalnya Nimbak-nimbak biasa Nimbak-nimbak biasa Nyatanya Jangan begitu Ini kerjaan Ini kerjaan rutin Ini sehari-hari Nimbak Jangan begitu Cara nimbak yang baik Tidak harus satu Kau bawa Ambil dua emper yang satu Yang gak kepake Kau ikat lagi Sehingga Tenaganya Berlebihan sedikit Kau narik Itu tambang Sementara Kerjaan lebih cepat Selesainya Tuh Bukan dari rumah Ini siapin Mau ngisi nekulung Dengan dua emper Satu yang ini bawa Satu yang sudah Ada Tuh ilham gak begitu Tuh ilham datang Kepada saat ini Nimbak Datang Wah Kapan penuh Lama begitu Kulungnya gede Kulung semetersetengah Lebarnya tiga meter Bakal mandi aja Kan begitu Itu timbak yang ada Tidak jauh dari kamu Ambil Ikat disitu Lihat Sehingga Waktu yang gak begitu jauh Kulung pun penuh Cepet waktumu Tuh Itu gambaran ilham Sementara Tapi kalau Kita bawa Ember satu Di rumah Sengaja mau penuh Itu kolom Dengan ember Yang sudah ada Kita ikat jadi dua Bukanlah itu Ilham Bukan Itu Melihat Bukan Bukan ilham Makanya dalam Salah satu kitab Nanti kita ajarin Ilham itu Apa Nafsu itu terbagi Kepada tujuh tingkatan Di antaranya Ada Nafsun Mulhamatun Nafsu Yang selalu Beroleh ilham Yaitu Nafsu yang diilhami oleh Allah Ta'ala Melalui malaikat yang ada Nanti kita bisa baca Guru sekarang Jarang dapat ilham Guru sekarang Dalam mengajar ilmunya Jarang dapat ilham Kenapa ilham Tidak dapat oleh guru-guru Tanda-tanda Guru yang mulham Guru-guru yang berol ilham Jelas Tapi gak perlu dikasih tahu Yang pasti Semasa guru Dimanapun dia tinggal Takut kedatangan guru lain Nah guru tadi adalah Manusia yang gak pernah Berolai ilham Dari Allah Ta'ala Semasa ada guru Di kampung kita Kedatangan guru lain Kedatangan guru lain Kemudian pada was-was Gara-gara guru yang baru Tadi datang Menyampaikan ilmu Nah Semasa orang itu Was-was Hanya karena guru lain Sama-sama bawa ilmu Maka guru semacam tadi Mustahil Allah Terlalu berikan ilham Sebab ilham itu Didapat oleh Jiwa-jiwa yang baik Nah Lihat ya Begitu ya Kembali kepada kitab Syarah Sulamil Munajat Segala puji bagi Allah Ya Atas segala sesuatu yang Dia bukakan Ya Daripada ilhamnya Dan Yang memberikan kepada kami Tenaga Taufik itu tenaga Taufik Tenaga Arti taufik Tenaga yang gampang buat kita Arti taufik Sebetulnya Dijadikannya Kekuatan Atau kemampuan Seorang hamba Allah Untuk ibadah Kepada Allah Namanya Taufik Itu Marja Dijadikannya Seseorang itu Punya tenaga Sama Allah Untuk ibadah Kepada Allah Seperti kita Yang hadir pada malam ini Sudah sudah jam 10 Kurang 5 menit Marja Itu Kalau kita mau berlaku Jujur Timbul rasa syukur kita Alhamdulillah Kalau tidak Karena taufik Dari Allah Mustahil Anda dapat berjumpa Sampai malam hari Itu Taufik dari Allah Begitu Allah Berikan tenaga Kepada seseorang Untuk bisa Diibadah kepada Allah Itu namanya Taufik Jadi Segala puji Bagi Allah Atas sesuatu Yang dia buka Daripada ilhamnya Dan memberikan Tenaga kepada Kami ini Untuk mengesahkan Allah Dan untuk Taat kepada Allah Diartikan saja Dan aku bersaksi Bahwa Tidak Tuhan Selain Allah Syahadatan Di mana Persaksian itu Yang dapat Menjamin Tercapainya Tujuan Syahadat itu Syahadat itu Pada dasarnya Syahadat Menjamin Seseorang Untuk mencapai Tujuannya Apa tujuan Daripada Cita-cita yang Didahulukan Dengan syahadat Tujuan kebahagiaan dunia Keselamatan Di akhirat Cuman kita Sekarang kagak Syahadatnya doang Keselamatan Jarang kita miliki Jadi Ashadu Alla illaha illallah Aku bersaksi Bahwa Tidak Tuhan Selain Allah Syahadatan Dengan syahadat itu Kan Ashadu Syahadatan Ini Jadi Dalam bahasa Indonesia Kalau Ashadu Syahadatan Aku Betul-betul Bersaksi Dengan Persaksian Yang Persaksian tersebut Tata kapal Bibolu Yang menjamin Tercapainya Kita Atau Tujuan Seseorang Dengan syahadat Tercapai Tujuan Inti Tujuan Inti Sebagai Seorang Muslim Tercapai Hanya Berkah Syahadat Seperti Apa Dengan Syahadat Tadi Berawal Semua Bentuk Kemuliaan Bagi Seorang Muslim Dimana Dengan Syahadat Tadi Diwajibkan Oleh Agama Orang Yang Sudah Bisa Bersahadat Untuk Melaksanakan Syahadat Agama Dengan Syahadat Agama Yang Berjalan Tercapailah Cita-cita Dia Semasa Dia Hidup Di Dunia Berpedoman Dengan Syahadat Agama Kembali Ke Akhirat Dengan Penuh Keselamatan Itulah Tercapai Suatu Tujuan Oh Jelas Ya Dan Aku Bersaksi Bahasanya Nabi Muhammad S.A.W. Itu Sama Amin Kita Bukan Ipar Tuhan Bukan Besan Tuhan Bukan Anak Tuhan Alhamdulillah Kita Punya Nabi Yang Tuhan Alhamdulillah Kita Punya Nabi Yang Tuhan Dan Alhamdulillah Kita Punya Nabi Tuhan Tuhan Itu Jadi Bukan Anak Tuhan Bukan Besan Tuhan Bukan Ipar Tuhan Alhamdulillah Tidak Hanya Sebagai Hamba Tapi Beliau Sebagai Rasul Dan Rasul Allah Atau Utusan Allah Ta'ala Sebaik Baik Manusia Yang Kasar Kata Ibarat Kulem Ibarat Kulem Yang Ada Airnya Luber Untuk Dirinya Asal Afad Meluberkan Diluberkan Buat Dirinya Jadi Sebaik Baik Makhluk Allah Ta'ala Ibarat Air Yang Air Itu Diluberkan Buat Rasulullah Sallam Itu Ibarat Air Ibarat Air Kalau Orang Dengan Kulem Yang Ada Mesti Nimbak Dulu Jadi Luber Tapi Rasul Tidak Begitu Kulem Itu Sendiri Yang Luberin Dirinya Dimana Airnya Jatuh Kepada Rasul 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 Sallallahu 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 Kesalahannya Satu Nilainya Satu Tuh Kita Punya Diri Kerjaan Yang Baik Nilainya Sepuluh Lihat Umat Rasul Keisimauannya Kerjain Satu Yang Baik Balasannya Sepuluh Kerjain Satu Yang Tidak Baik Tetap Nilainya Satu Tuh Keisimauan Daripada Umat Rasul Sallallahu Sallallahu Sampai Begitu Makanya Ade Dalam Salah Satu Kitab Kita Tauhid Nanti Kalau Kita Berbuat Salah Sama Allah Sallallahu Dilain Kitab Mengatakan Ade Yang 6 Jam Dilain Kita Mengatakan Ade Yang 3 Jam Dalam Masa 3 Jam Cepet Isi War Dalam Masa 3 Jam Misalnya Kita Biasa Kita Salah Kita Apa Salah Kita Nonton Ganteng Doi Ganteng Ganteng Doi Yang Ude Ngomongin Orang Yang Gak Pas Ngomongin Orang Yang Gak Pas Ade Aje Kita Duduk Depan Musholla Anak SMA Lewat Atau Perempuan Naik Petrum Ini Lagi Gelantungan Ketek 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 Marmer Marmer Cipinang Misalnya Begitu Itu Mungkin Kita Tidak Sadari Setelah Kita Sadari Aku Punya Lidah Terlalu Amat Bicara Sesuatu Yang Tidak Tepat Waduh Semasa Atau Terkasih Ingatan Cepat Ada Masa Tiga Jam Untuk Anda Toba Dari Dari Kitab Tiga Jam Dari Kitab 6 Jam Tapi Perasaan Tiga Jam Lebih Kuat Tiga Jam Nih Lihat Tiga Jam Dalam Masa Tiga Jam Belum Dicatet Nih Mereka Mereka Nih Mereka 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 Rokip 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 Sudah Tidak Mereka 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 Semasa Di bawah Tiga Jam Belum Dicatat Tapi Kalau Dari Tiga Jam Tidak Toba Tidak Tidak ya udah diseluruhin kuitansi masih gak mau juga nah untung ngambil lo udah 25 juta nih masih milih yang 40 udah corek deh aku gak mau dalam masa 3 jam cepet cepet kembali dari Allah Ta'ala sesali segala kesalahan yang kita lakukan lewat 3 jam tercatat apa yang kita kerjakan 1 makanya salah satu doa diantara para wali itu ya diantaranya dia mau diantaranya dia mau nama Allah Ta'ala ya Allah jadikanlah kami kata wali-wali ini termasuk orang-orang yang apabila berbuat satu kesalahan atau menzolimi diri mereka ya Allah jadikanlah kami ini termasuk golongan-golongan yang apabila berbuat satu kesalahan atau dosa kepada engkau ya Allah atau dosa gak dilakukan tapi kezoliman dikerjakan jadikanlah kami termasuk golongan mereka yang berbuat demikian lalu ingat kepada Allah Ta'ala lalu isil isil fartu wali-wali sampai begitu kita kan abangnya wali udah salih kayak ngotot udah salih kayak ngotot nanti kira bersuki nah gitu ya emang kita ngajar kalau udah mulai ini malam lihat kitab ya perasan udah malam juga nah khairuman ufidu'aleh sebaik-baik manusia yang ibarat rahmat ibarat keberkahan sesuatunya diluberkan kepada Rasulullah s.a.w wa'afaldu'ala khawasi ummatih tidak sampai Rasulullah yang Tuhan jadikan demikian keberkahan yang Masya Allah ibarat kulom kulom sendiri yang membanjiri airnya sehingga orang itu ya kebagian segala sesuatunya tapi juga wa'afaldu'ala khawasi ummatih dan Allah Ta'ala pula yang memberikan kalau tadi ufidu'aleh kalau tadi kulem kulom itu ngumber dengan sendirinya jatuh kepada Rasulullah tidak sampai di situ dan juga Allah s.w.t ngisiin kulom ibarat kulom misalnya ngisiin kulom sehingga ulem itu jadi lu ngumber wa'afaldu'ala khawasi ummatih dan Allah Ta'ala itu meluberkan atas umat-umat pilihannya ini kan semua kata keliasan nggak perlu deh menjelaskan inci pengertian kiasan itu apa jadi ibarat kulom yang tadi buat Rasulullah kulom itu luber untuk Rasulullah kemudian di balik itu pula Allah Ta'ala pun memberikan keluberan keberukaan dan sesuatunya buat siapa lagi tidak hanya buat Rasul yang sifatnya diberikan luber sampai sejauh itu pun Allah Ta'ala berikan keadaan tadi melihat tadi kulom penuh dengan sendirinya buat Rasulullah sementara Allah Ta'ala meluberkan kulom ini lain-lain nih buat siapa yang dikulom dari kosong menjadi luber ala khawasi ummatihi atas umat-umat yang Masya Allah ini pilihan-pilihan umat Rasulullah sebagai apa rayatul ikram rayatul ikram wa'afadu alaihi wa'afadu ala khawasi ummatihi dan Allah Ta'ala memberikan luberan atas umat-umat Nabi yang istimewa rayatul ikram kemuliaan yang sangat rayatul ikram puncak segala bentuk kemuliaan buat siapa itu buat umat Rasulullah termasuk kita kita gak termasuk manusia yang Allah Ta'ala kasih afal do'ale ngeriak kalau tadi Nabi ufil do'ale ibarat kulom dibikin luber kekulom dengan sendirinya kemudian umat-umat Nabi yang pilihan ngeriak kulom itu kosong Allah Ta'ala yang isiin itu dimana isian tadi berbentuk apa rayatul ikram kemuliaan yang setinggi-tingginya buat siapa ya khawasi umat ya umat-umat pilihan siapa umat pilihan tuh sahabat dan selawahnya ya umat-umat Rasul pilihan tuh para sahabat para tabiin tabiat tabiin ulama awliya sohada soh solehin tuh kalau kita kebahagiaan capretannya udah alhamdulillah ya biar kita gak termasuk khawas umat Rasul umat Rasul pilihan tapi kita juga termasukkan apa ya capretannya mayan iya mayan gak mayan biar gak bisa kerja di pabrik moya tuh plastik gue punya kan gitu kawan waktu nih plastik gue bisa ganjil gue tarik jalan biar mobil moya yang libat dapet gucurannya mayan gak mayan gitu biar bayar pam telat gak lah biar mansur itu salallahu alaihi wasallam salam dan salam atas salallahu alaihi wasallam ala sinam muhammadin sayyidil abror pemimpin dari semua manusia manusia pilihan pemimpin dari semua orang-orang baik begitu ngeliat apa itu ya emang kita ini sih emang orang kalau yang belum biasa main di bukiduri nih ini gini-ginian kok ini terangin gak cukup 1-2 jam sayyidil abror itu ngeliat ala abror jama'abar orang-orang pilih pilihan orang kalau bahasa-bahasa luwotan ini albar orang yang bakti orang yang bakti dimana orang bakti itu bagaimanapun caranya udah orang bakti kita liat gak nafsu Allah tuh anak sama orang-orang kebangetan amat baktinya nah kan suka ada orang kita liat Allah tuh anak bakti banget iya udah nimba penuh mak bapaknya dateng ngomelin juga dibocorin lagi gak aci loh apa lo nimba beletetan begitu tuh sabun udah ada di pinggir gue masuk lagi kecemplungan bener tuh air penuh tapi sabun gue kan hilang dibolongin lagi tuh iya dari apa padasannya tuh ditarik lagi gak aci tuh apa gue mau mandek bersabun tuh air tuh anak capek mak bapak yang ngomong itu iya deh mak lo kuras dulu ya dikuras tuh air kita liat anak keringetnya belum hilang sementara kulung udah penuh dibuang memang bapaknya lo isiin lagi kuras lagi ya apa gue mau mandek bau sabun iya mak iya pak danak nih mbak lagi kita liat Allah tuh anak bakti amat emak bapaknya tuh ngeliat aku gak tuh udah setiap rapat penuh setiap apa penuh emak bapaknya liat jorok amat lo ini kenpel jangan lu taruh di atas tadi kan lu nguras tadi lu nguras lu yang taruh bekas kurasan tuh kenpel di pinggir kulm itu jenis bodoh lu gak kenal nakjis lo buah gak iya mak Allah akbar ambil misal tuh nis al-abrur manusia-musia yang gambarannya sekilas gitu-gituan waktinya sama Allah ta'ala gak bisa keitung iya waktinya udah gak bisa keitung warna so nafsu nabi kita Muhammad sa'idil abrur pemimpin dari manusia yang tipe-tipe begitu dalam ibadah kepada Allah ta'ala dalam memelihara diri dari segala sesuatu yang bentuk perintah atau larangan nabi biangnya deh begitu itu gambaran sekilas ini manusia-manusia al-abrur manusia-manusia yang amat bakti kepada Allah ta'ala digolongkan manusia-manusia baik kalah pangkatnya al-mukar robun ada lagi manusia tipe begini lebih lagi tingkat derajatnya siapa mereka itu al-mukar robun atau al-mukar robin kalah lagi nih al-abrur kalah pangkat manusia al-mukar robin atau al-mukar robun manusia-manusia yang didekatkan oleh Allah s.w.t lain lagi makanya seringkali dalam bahasa-bahasa awali itu ya hasanatul abrur sayyatul muqar robin sifat macam bentuk kebajikan yang dilakukan oleh manusia-musia abrur yang tadi gambarannya demikian kebaikan yang masya Allah ibadah yang masya Allah tingkat derajat pangkat dan sesuatunya ketakwaan yang datang dari orang-orang yang abrur ria sayyatul muqar robin ibadahnya kesalahan dibanding dengan orang-orang al-mukar robin orang-orang yang didekatkan oleh Allah s.w.t bayangin anak udah bakti begitu udah bakti kalau belum apa-apa dibanding sesuatu dibalik anak ini ada lagi orang yang tipe demikian waduh seperti apa misalnya kalau tadi itu anak disuruh nimbak dulu kalau tadi anak disuruh nimbak dulu memang bapaknya sementara tipe yang satu gimana sekarang gak kayak disuruh tetap dia ada di kamar mandi jahankan kosong satu jengkal satu centi sentimeter pun gak pernah kosong ini pulang bayangin nih misalnya kalau tadi disuruh dulu sama orang tuanya udah penuh digituin dibuang udah penuh digituin dibuang keringatnya belum habis maki-makian tetap berjalan tapi kalau yang al-mukar robin dia tetap ada di timba dia tetap ada di sumur gak berjauhan dengan kok kolam yang untuk sentiasa diisi itu al-mukar robin oh iya itu al-mukar robin atau al-mukar robin jahankan satu jengkal itu kamar mandi kosong satu centipun gak dibiarkan itu kamar mandi kosong paham gak misalnya itu al-mukar robin jadi kebaikan yang datang dari tipu-tipu manusia yang tadi anak bakti sama orang tua demikian kalah jenis seseorang yang pagi siang sore malam standby di kamar mandi siap dengan timbak-timbaknya paham tuh misalnya itu dia hasanatul abro sayiatul muqar robin ah gimana gimana tuh oh iya tuh kita enak nih sekarang kita jadi orang-orang abroor di masjid dan mushollah depan murid kita jadi orang abroor kalau lagi ngajar kalau lagi khutbah jumat kalau lagi ceramah kalau lagi datang di depan tamu-tamu depan undangan-undangan kita abroor kamu gak omong apa-apa deh kita jadi orang top kapan waktu ngajar waktu khutbah waktu ceramah waktu tahlil waktu maulid waktu mi'rod jadi orang abroor deh di depan masjid dan mushollah maksudnya orang-orang yang tipe begitu beri dengan ilmu Allah ta'ala beri dengan nasihat-nasihat wali rantok amin muka-muka tampang bener muka-muka tampang orang gak ada dosenya di masjid dan mushollah yang bertengkeh di kampung-kampung jalan ini lah petang-tang 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 pakai selendang pakai domis siwaknya sampai dua biji di kiri-kanan siwaknya dua biji begitu tuh bukan untuk pada masya Allah iya keadaan orang sekarang kebanyakan begitu keadaan orang sekarang di kampung-kampung kebanyakan begitu di depan larun-larun desa iya begitu kebanyakan paham gak sih paham tuh ya tuh kebanyakan kebanyakan nanti kok aneh ngomong kebanyakan nanti gak usah bingung siapa lagi jangan nanti bilang kebanyakan gambaran buat inti gambaran buat inti kalau dibilang kebanyakan gambaran buat inti oh jangan inti bodoh manusia cari kemuliaan di mata manusia orang tolong bodoh manusia yang mencari kemuliaan di mata manusia bodoh jelas ya alhamdulillah suhmat pantangan nanti jangan mau cari kemuliaan di mata terserah orang mau lihat gue tukang maasiat orang mula gue pikirin gue jalan gitu jadi orang gue gak pikirin gue jalan itu nanti bisa nonton gue tobat jangan mau disalin mau disalin gak ada enak nih jangan makanya yang orang-orang sini nih terutama bang bang sur bang naman nih tolong ajak kenalan-kenalan baik kita dari orang sini main ke bugi duri insyaallah tuan pihara semasa orang-orang sini mau ketemu maan itu sebulan sekali sebulan dua kali disini insyaallah tuan pihara gak bakal sesat insyaallah tidak akan pernah sesat dan disesatkan insyaallah tuan pihara gak bisa gak bisa gak bisa sesat dan tidak bisa disesatkan gak bisa sekalipun kita orang awam gak bisa gak bisa sekalipun kita orang awam insyaallah tuan pihara gak bisa anda tersesat dan disesatkan gak bisa insyaallah gak bisa selamat salim udah boleh berhenti nih kan ya bang bang sur udah dong bang sur gak nafsu kita tunggu malam kemis gak sur lalu udah kelas bang naman bilang ayah ada harangan oh gak apa itu ini minta 5% ini eh reme ini bangku udah pendek ini aneh pendek kita mau celentang gak bisa kita duduk semutan dimajuin mentok dimundurin jauh nah sedang sedang segini semen aneh punya mawok ini agak gini aneh tuh agak gitu dikit tuh begitu ya tangkrengin gula ngerentak bungkus disini dua sini dua begitu udah ini terokok bakal mursahi juga ngerusahi kan ngerokok dua batang dua batang itu selamat selatini ini refi usad rofi'i mana ya sayawan kali ini makan sasi kambing oh ya sih biasa panitia banyakan biasanya ada orang sini ada jadi panitia gak ada orang sini ada panitia gak bagus selamat panitia dalam mengumpulkan kambing silahkan terbuji dikumpul tolong serahkan yang lain ini sebagai panitia catat siapa warga aku yang paling berhak menerima urusan ini begitu ini kagak oh iya orang gak punya dapat bagian tulang oh iya bagian dadak mentok amepah yang kelihatannya masih mulus bakal panitia iya jadi panitia untung pala untung kaki untung buntut untung sob hahaha jangan gitu jangan tuh haram gitu jaraknya tuh salam selamat saya laporan wa'ala alih lathar dan atas keluarganya manusia suci sisi Allah ta'ala gak terang enggak washabil akhyar para sahabatnya manusia manusia pilihan wah terusin deh ini buka dikit ya Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim tapi ini hadith gak sempurna inna min akhyari ummati gauman yadhaquna jahran wa yabakuna yadhaquna jahran min sa'ati rahmatillahi ta'ala wa yabakuna sirran min khawfi'ita billah gitu kata Rasulullah s.a.w. lanjutannya masih ada tapi itu sekilas yang ingat inna min akhyari ummati gauman yadhaquna jahran min sa'ati rahmatillahi ta'ala wa yabakuna sirran min khawfi'ita billah dalam arti bahasa Indonesia sesungguhnya diantara ya umatku orang-orang pilihan atau orang-orang pilihan diantara umatku sesungguhnya diantara orang-orang pilihan diantara umatku terdapat kaum atau manusia-manusia yang yadhaquna jahran ketawa hahahaha tuh oke deh sesungguhnya diantara manusia-manusia pilihan umatku itu terdapat manusia-manusia yang bagaimana yadhaquna jahran ketawa terang-terangan adik jahran terkeras hahahaha wahlu ah tuh kan ada orang orang-orang ketawa dianggap ah orang-orang gila orang-orang ketawa hah gila tapi Nabi kasih tahu inna min akhiar umati gauman sungguhnya diantara manusia-manusia pilihan umatku umatku itu ada terdapat manusia manusia yang apa yadhaquna jahran ketawanya terang-terangan wahhahaha mana aja lo susi-susi hidup hahahaha dikatain dia jadik duit tadi pagi kaya aja kagak lo apaan ini dikatain kenapa dia tertawa jadi dirihan keras sementara manusia menghina ketawak mulu gak pandang masjid gak pandang mushalat hmm kan begini yaadhaquna jahran dari mana min sa'ati rahmatillahi ta'ala karena dia tahu tertawa yang digunakan tadi yang dia tertawa di masjid di mushalat dan sesuatunya bukan dia lupa bahwa itu suatu keharaman bukan dia lupa pinteran ya orang-orang gituan kalau anda kan pinter pakai kitab orang gituan dasar kitabnya dia tahu kesananya jalan dengan sendirinya ya beda tuh iya ya lah aku udah jarang ketawa terang-terangan hahah eh gak ketawa ketawa ini kan ini mungkin mungkin gak bisa ketawa hahahaha iya ya ini udah jarang ketawa kecuali didengar Jimmy Gedeon entah bagaimana lah ini bukan ini orang yang jarang ketawa ini itu tanda-tanda orang yang ahli neraka itu jarang ketawa tuh tanda-tanda ahli neraka tuh ngeliat mukanya tuh tuh sepakbor hahahaha sepakbor yang kena jemuran kena piang jemuran tuh langsung bengis kena matahari langsung kalis itu orang yang jarang ketawa tapi gak semuanya diantara ada orang yang ahli syagawa ada muka-muka yang sinis kalau mursali kalau mursali dia gak pakai beci putih bopak dia bisa seolah khotimah kalau dia main di pinggir jalan raya gak pernah ke musyola seolah khotimah untungnya dia agak sedikit main di musyola itu pun gak kebangsa hahaha udah nanti gampang gitu ya jadi kata rasulullah sallallahu 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 sallam seperti orang sekarang oh oh ini bukan yang begitu bukan dia ketawa terang-terangan ketawa gimana dia tertawa bukan karena sesuatu min sa'ati rahmatillahi ta'ala karena keluasan rahmat allah ta'ala buat orang tadi yang diantara umat-umat nabi pilihan wah bayangin anda suka dipikirin itu jarang pernah ditemui wali-wali Allah itu akhir jamaah khai itu manusia pilihan wali Allah itu manusia akhir jamaah khai itu wali Allah manusia-musia umat nabi pilihan wali Allah namanya kekasih Allah ta'ala tuh diantara kasar kata ambil garis besarnya diantara manusia-manusia kekasih Allah yang terdiri dari umatku itu terdapat tipe-tipe wali yang tukang ketawa ketawanya gak kayak ketakutan orang jelak atau ketawanya semua mau dia ketawa dimana tawanya tadi min sa'ati rahmatillahi ta'ala semata-mata karena keluasan rahmatullah ta'ala arti luas rahmat itu ibadah kita ibadah dasarnya ilmu dosa berjalan dalam keseharian diketawa 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 memandang rahmatullah ta'ala amat lu luas tuhan bakal maafkan semasa aku masih melaksanakan asyariat agama diketawa tapi diam-diam pun dia menang menangis yang namanya nangis diam-diam bukan kudu yang dia di kamar bukan nangis gak ketawa sama orang dia nangis di hati dia entah merasa sesuatu sehingga dia nangis didengar atau tidak dengar hati dia yang nangis ada orang yang nangis matanya doang hatinya enggak ada orang yang nangis hatinya sehingga matanya terpancar macam-macam orang nangis nangis ada lima wali-wali itu membagi nangis itu ada lima macam bayangin wali-wali bagi manusia nangis dalam lima kelompok lima tipe entah inti-tipe nangis yang bagaimana yang pasti inti nangis pertama kalau ditinggalkan sang kekasih iya iya kedua nangis karena musibah ketiga inti nangis karena persoalan yang terhadapi belum selesai selesai gak lebih loh iya tiga ninti nangis ada pun lebihnya pengembangannya doang gak ada cerita enti nangis ya Allah ke Ustaz belum datang selesai nape-nape gimana ini wah gak ada gak ada biar bang Mansur lihat agak bang Mansur bilang gak enak tapi gue datang nih bang Mansur bilang gak enak tapi gak datang ini ku yang dibikin bakal gue lagi nih isa-isa aneh kata bang Yusuf ciminang jahil begitu dia mereka kampung dia mereka orang disamain wah sampai Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim bismillah bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalihwassalim alasina muhammadin fil akhirin wassalihwassalim alasina muhammadin fi kulli waktin wahhin wassalihwassalim alasina muhammadin film malayla ala ila yaumidin wassalihwassalim alasina muhammadin hatta tarital arzaman alayha wa antah khairul warithin Allahumma inna nas'aluka bismika la'ala l'azil ajalil akram Allahumma inna nas'aluka bismika la'ala l'azil ajalil akram Allahumma inna nas'aluka bismika la'ala l'azil ajalil akram Allahumma inna nas'aluka bismika la'ala l'azil ajal akram ان تقضي جميع حاجاتنا اللهم inna nas'aluka bismika la'ala l'azil ajalil akram Allahumma inna nas'aluka bismika la'ala l'azil ajal akram artinya misalnya yang artinya sampe gede-gede pantas pada diterbang nih, pantas pada diterbang mereka punya Allah, terbang